Jaringan internet yang mengalami gangguan membuat sejumlah warga Kelurahan Cipinang Besar Utara yang menunggu untuk membuat IKTP harus bersabar lagi. Petugas Kelurahan Bidang Kependudukan Kelurahan Cipinang Besar Utara yang melayani pembuatan IKTP menyarankan kepada warga yang hendak membuat IKTP kembali lagi esok harinya. Ini untuk yang kedua ya, dibawa fotokopi KKI. Kalau yang pertama itu gimana? Karena ada surat panggilan. Surat panggilan, oh ini udah dipanggil? Nah tadi pada saat mau bikin itu gimana, Bu? Katanya error yaudah. Error dari mana? Dari komputernya. Komputernya. Warga berharap pemerintah secepatnya memperbaiki jaringan IKTP tersebut. Tidak hanya warga di Cipinang Muara yang harus menanti proses jadinya IKTP mereka. Satu tahun sudah proyek IKTP atau elektronik KTP berjalan, namun masih banyak warga yang belum mendapatkan fisik IKTP mereka. Sebagian warga sudah melakukan rekam data seperti sidik jari dan foto elektronik sejak Agustus hingga Desember 2011 lalu. Tapi hingga kini proses percetakan oleh Kementerian Dalam Negeri belum juga selesai. Hal itu memancing komentar dari Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pengertian kita namanya elektronik KTP, harusnya saya datang kemana pun seluruh Indonesia, langsung bikin, langsung jadi dong, langsung cetak dong. Itu kan baru namanya elektronik KTP, kalau masih tunggu lama-lama kan justru jadi pertanyaan kita kan. Terus ada kewajiban kita mesti beli card reader, terus nanti semua daerah harus menganggarkan untuk membeli belangkonya. Ini apa tidak jadi monopoli misalnya, maka saya tidak tahu, saya tidak berani banyak ngomong lagi lah. Kalau ditanya lagi, kalau itu suruh KPK aja periksa. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tercatat 2 juta IKTP belum dicetak, karena tengah melakukan konsolidasi data secara nasional untuk mengetahui data pasti jumlah penduduk pada setiap kawasan. Sementara itu Indonesia Corruption Watch atau ICW justru menyayangkan ketergesaan waktu pembuatan IKTP ini. Efektif atau tidak efektif perlaksanaan IKTP ya. Kalau kita lihat sebetulnya kan waktu yang kemudian disediakan itu betul-betul sangat memaksa. Jadi seolah-olah kesan bahwa pelaksanaan IKTP ini hanya sebatas proyek, ya bisa jadi itu demikian. Pendataan KTP elektronik sebagai data utama kependudukan Indonesia jelas adalah hal yang penting. Tidak boleh dilaksanakan setengah hati. Agar tidak sia-sia dan berkesinambungan, dibutuhkan kesiapan pemerintah untuk menyediakan infrastruktur dan program pelengkapnya. Tim Reportase